Masyarakat Ibu Kota Jakarta kini bisa menikmati tarif integrasi tiga moda transportasi yaitu Transjakarta, MRT, serta LRT. Tarif maksimum yang dibayar untuk antar moda maksimal 10.000 rupiah dengan maksimum waktu 180 menit. Ada kabar gembira bagi Anda yang beraktivitas menggunakan transportasi umum di Ibu Kota. Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan plafon tertinggi tarif integrasi antar moda transportasi sebesar 10.000 rupiah. Tarif itu berlaku bagi Anda yang menggunakan dua atau lebih moda transportasi dengan maksimum waktu tempuh dalam satu kali perjalanan 180 menit atau tiga jam. Penumpang yang menikmati fasilitas ini harus membayar biaya awal 2.500 rupiah dan selanjutnya dikenakan biaya 250 rupiah per kilometernya. Nah, bagi masyarakat atau calon penumpang yang akan menikmati tiket integrasi, harus memiliki dan menggunakan aplikasi Jaklingko untuk pemesanan tiket. Coba yuk, kita coba jalan-jalan pakai fasilitas ini. Nah, saya sudah memesan tiket ke Pasar Mayasti karena hari ini saya akan jalan-jalan ke daerah Mayasti. Saya memesan tiketnya lewat aplikasi Jaklingko agar memudahkan kita untuk mendapatkan tarif integrasi yang sudah mulai berlaku beberapa hari lalu. Yuk ikutin saya jalan-jalan. Setelah berhasil membayar tiketnya, saya memperoleh dua kode batang untuk masuk ke dua mode transportasi yang sudah terintegrasi. Saya tinggal menikmati perjalanan, menyusur ibu kota tanpa khawatir terjebak macet. Nah, saya baru saja sampai di stasiun MRT ACNI dan saya juga langsung akan beralih ke mode transportasi berikutnya, yaitu Transjakarta. Saya juga sudah bisa mendapatkan tiketnya di aplikasi Jaklingko yang tadi saya pesan. Tarif integrasi ini hanya berlaku sekali jalan, karena itu penumpang diimbau tidak keluar dari halte moda transportasi yang terhubung. Ya, akhirnya saya sudah sampai di tempat tujuan akhir saya, yaitu Pasar Mayasti. Perjalanan tadi saya mulai dari MRT Udak Bulus hingga ke halte Mayasti. Dan untuk perjalanan panjang saya tadi, saya cukup mengeluarkan uang sebesar Rp4.750 saja. Harga ini tentunya lebih murah jika dibandingkan saya membeli tiket dengan harga normal, itu totalnya bisa mencapai Rp12.500. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik menggunakan aplikasi Jaklingko untuk perjalanan Anda? Agis Tafi Bilang, Hasto Aji, melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.